Beralih ke Bangkalan Pemirsa, puluhan paus terdampar di pesisir modung Bangkalan kemarin sore. Fenomena sangat langka yang terjadi di Bangkalan ini membuat gempar masyarakat sekitar dan viral di Medsos. Gubernur Jatim Khofifa Indar Parawansah Jumat pagi tadi meninjau langsung lokasi terdamparnya puluhan ikan paus di pesisir modung Bangkalan yang membuat heboh warga sekitar dan viral di media sosial. Berdasarkan informasi, ada 49 ekor ikan paus yang terdampar. Namun 46 di antaranya sudah dalam kondisi mati dan 3 ekor ikan paus sisanya masih hidup. Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Jatim melepas 3 ikan paus yang masih hidup ke tengah laut. Sebelumnya, Kamis malam tadi, warga sebenarnya telah berusaha melepas 3 ikan paus yang masih hidup tersebut ke tengah laut. Namun 3 ikan paus tersebut kembali lagi. Gubernur Jatim sendiri mengaku belum mengetahui penyebab puluhan paus tersebut terdampar di pesisir pantai modung. Pemprov Jawa Timur akan mengirimkan eskavator untuk membantu masyarakat menguburkan ikan paus yang telah mati. Namun masih menunggu air laut surut. Apa yang menjadi penyebabnya, nanti kita serahkan sama Tim KKP yang sedang berada di sini. Kemudian nanti ada dari sampel ikan paus yang ada di sini, yang sudah mati. Ini akan dilakukan eksersis oleh Tim Fakultas Kedokteran Hewan. Ini FKH dari Unya tadi juga sudah datang. Nah, saya sedang minta dikirim eskavator ke sini, dua eskavator. Tapi kan proses penguburannya juga harus menunggu air surut. Jadi yang penting eskavator ke sini dulu. Sebelumnya, dalam video amatir yang tersebar di media sosial, terlihat kehebohan warga yang terjadi saat para nelayan di daerah pesisir modung bangkalan pergi melaut kami siang. Namun, mereka menemukan banyak ikan paus yang terdampar, bahkan ada yang masih hidup. Kemudian, warga secara bergotong royong membawa ikan paus, baik yang masih hidup atau yang mati, ke pinggiran pantai. Fenomena langka yang terjadi ini juga mengakibatkan pesisir pantai modung sebagai lokasi terdamparnya ikan paus menjadi destinasi wisata dadagan. Ribuan warga, baik dari daerah sekitar pesisir pantai modung maupun dari luar modung, datang untuk melihat secara langsung kejadian ini.